Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa masih ada waktu satu tahun jelang penyelenggaraan Pilek dan Pilpres 2019. Yang momen ini dimanfaatkan Partai Terindo untuk mematangkan seluruh kadernya di tanah air, demi membuka peluang untuk menang dalam festa demokrasi lima tahunan. Partai Terindo terus menyiapkan diri menghadapi festa demokrasi lima tahunan yang sudah di depan mata. Seluruh mesin partai mulai dihidupkan untuk pemenangan pemilu 2019. Di Jakarta, saya Partai Koalisi Muda Terindo kembali melebarkan sayapnya dengan melantik ke pengurusan baru. Jumlah pengurus dari lima wilayah DKI Jakarta dilantik oleh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Komando Provinsi DKI Jakarta. Komando berkomitmen akan membantu Perindo dalam memenangkan pemilu 2019 mendatang. Ya, jadi Komando Koalisi Muda Perindo ini fokus segmentasinya adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kita memang fokus untuk menggarap generasi zaman now, generasi milenial. Kita punya strategi kita, kita mendekati pelajar dan mahasiswa. Jadi saya berharap kepada adik-adik ini sebagai agen perubahan untuk membantu Partai Perindo sebagai pemenang di 2019. Di Papua, Partai Perindo terus berlangsek hingga perbatasan. Partai Pimpinan Hari Tanu Sedibio ini membentuk Dewan Pimpinan Jabang dan Ranting di Perbatasan Indonesia Papuan Gini. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Provinsi Papua, Habel Melkiaswai di Distrik Sota, Merauke. Ya, kita sudah bersiapkan memenangkan Partai Perindo di Distrik Kota. Nah, khususnya di arah perbatasan ini kita usahakan bagaimana mungkin supaya di 2019 Partai Perindo bisa menang. Dengan kerja keras seluruh kadir Partai Perindo di berbagai daerah, peluang Partai Perindo dalam memenangkan pemilihan umum 2019 mendatang kian terbuka lebar.